Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik, 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, dalam versi novel, bagian 56, Kenshin yang tiba di gedung pernikahan, bersama Kaori berada di parkiran. Saat itu juga Rena dan cowoknya, yang bernama Yudis, baru tiba pula di situ. Mereka belum saling melihat, karena banyaknya tamu yang datang. Kemudian Kenshin bicara, ayo Kaori kita jalan. Kaori pun mengiakan, penampilan Kenshin yang biasa, tak membuat Kaori malu bersamanya, dan mereka pun masuk ke dalam. Segera saja terlihat banyak keramaian. Inilah pertama kalinya, Kenshin mengajak Kaori, di acara pernikahan. Kemudian Kenshin bertanya, oh ya Kaori ini yang keberapa ya, kamu datang ke acara gini, maksudnya sama cowok kamu sebelumnya. Sudah cerita ya, kalau gak pernah pacaran, ini aja pertama kali. Kenshin tersenyum kemudian bicara, wah masa sih itu, masa cewek secantik kamu, gak pernah punya pacar sebelumnya. Kan secara gitu kamu banyak yang naksir, banyak yang menggodamu. Masa gak ada satupun yang kamu pilih? Kaori menyahut, iya sih emang benar itu. Tapi aku gak ada yang suka sama mereka, kecuali hanya memilih satu. Kenshin langsung bertanya, penasaran jadinya. Lalu Kenshin bicara, siapa itu Kaori? Kaori menjawabnya, ya kamu lah say, masa cowok mana lagi? Kenshin tersenyum, dan membelai rambutnya Kaori. Sambil Kenshin bicara, bisa aja kamu. Oh ya kalau gitu kita ke tengah Kaori. Kita melihat dari dekat, temanku itu yang menikah. Kaori pun mengiakan, berjalanlah Kenshin dan Kaori. Di saat itu banyak mata yang melihatnya. Pria wanita yang ada di sekitarnya, nampak lagi memperhatikan. Melihat Kenshin yang penampilannya tak serasi. Jalan bersama wanita di sampingnya, yang nampak begitu cantik. Seragamnya pun cocok sekali, dengan acara pesta pernikahan. Hingga salah satu tamu di situ, bicara pada temannya. Eh Fitri coba lu lihat itu. Yang cewek kayak model, tapi yang cowok gak bisa berdandan. Masa ke acara pesta gini? Pakai baju kayak gitu. Kayak orang primitif aja. Kuno dan jadul. Zaman gini gitu. Masih pakai model lama. Hahaha. Sekelompok orang tertawa, menertawakan pria yang ada di depannya. Kenshin pun tak tahu kalau lagi diperhatikan. Dan pandangan mata semakin banyak mengarah ke dirinya. Karena Kenshin bersama Kaori. Yang begitu anggunnya. Tentu saja hal itu mengundang perhatian. Bagi tamu yang ada di situ. Lalu kemudian, si Rena juga ada di dalam. Ia bersama teman-temannya. Orang-orang kaya semua. Sudah masuk ke acara pesta. Yudis cowoknya memegang tangannya. Mereka jalan berdampingan di karpet merah. Tempat masuknya para tamu. Teman-temannya pun demikian. Mereka saling berpasangan. Ikut juga ada di situ. Hingga berkumpulah para tamu undangan. Melihat kedua mempelai yang ada di panggung depan. Pembawa acara pun menyebut namanya. Terima kasih bagi semua tamu yang hadir. Ke acara pernikahan Sefa dan Selfie. Kami wakil keluarga. Turut mengucapkan berbahagia sekali. Atas kedatangan tamu-tamu undangan. Dan mohon semuanya. Untuk menikmati hidangan yang disediakan. Bagi yang ingin foto bersama dengan yang punya acara. Nanti kami persilahkan. Selepas acara ramah-tamah selesai. Kauri pun langsung bilang. Sai gimana nih kalau ntar kita. Foto bersama bareng yang nikahan itu. Kenshin menjawab. Gak usah Kauri. Malu nih ntar dilihat banyak orang. Kauri menyahut. Oh jadi gitu ya. Kamu malu kalau foto sama aku. Kenshin menjawabnya. Kamu salah faham Kauri. Malah aku senang. Tapi aku gak enak aja. Merasa gak nyaman. Kalau foto di acara gini. Kauri bicara lagi. Yaudah kalau gitu aku anggap kamu malu sama aku. Gak mau foto bersama. Kenshin pun bilang. Iya deh iya deh nanti kita kesana. Gitu aja cemberut mukanya. Tapi ntar kalau dilihat tak baik banyak orang. Kamu jangan menyesal. Kan penampilanku kayak gini. Gak seperti dengan kamu. Kauri menyahut. Emang siapa yang bilang gitu. Bilang menyesal. Kita foto aja belum. Kamu malah menyimpulkan. Kenshin tersenyum. Lalu mereka makan bersama. Sedangkan si Rena. Bersama teman-temannya. Mereka saling bicara. Si Rena pun berkata. Akhirnya selfie menikah juga. Padahal dulu jarang pacaran. Tapi malah mendahului kita. Temannya menjawab. Iya gua juga heran. Kok bisa tiba-tiba. Selfie menikah gini. Padahal gak pernah mengenalin. Gak pernah bawa pacarnya. Saat kita hangout bersama. Apa dia dijodohin kali. Namanya aja sama. Suaminya itu bernama Sefa. Si Rena menyahut. Mungkin iya kali gitu. Selfie dijodohin. Di tengah hal tersebut. Kenshin bicara ke Kaori. Kaori kamu tunggu bentar disini. Aku tak ke kamar belakang. Kaori mengiakan. Kenshin langsung berjalan. Kemudian hanya beberapa langkah. Ia tak sengaja menabrak wanita. Kenshin pun langsung bicara. Maaf-maaf aku tak sengaja. Dan terkagetlah dirinya. Yang ditabraknya ini. Adalah wanita yang kemarin. Yang ikut meeting di perusahaan. Si Rena pun demikian. Terkaget dirinya. Di acara pernikahan ini. Ada cowok yang kemarin. Yang sempat dihinanya. Sampai-sampai si Rena. Hanya melihat saja. Tak bisa bicara. Kenshin pun demikian. Melihat Rena sebentar. Hingga Yudis langsung berkata. Hei bung lu mau cari gara-gara disini. Pura-pura tak melihat. Malah menabrak cewek gua. Apa lu cari masalah? Si Rena langsung bicara. Udah-udah say aku gak kenapa-napa. Mari silahkan masnya lewat saja. Dan Kenshin melanjutkan. Ia berjalan lagi. Tak menyapa Rena. Karena memang belum kenal. Sebatas pernah melihat saja. Yudis pun lalu berkata. Sepertinya dia itu tadi sengaja. Ingin cari kesempatan. Mau memegangmu. Dengan alasan tak sengaja. Si Rena menjawab. Udah say gak usah diperpanjang. Malu ntar disini banyak orang. Si Rena tak cerita. Tentang Kenshin yang sebenarnya. Cowok itu memang sederhana. Kemudian setelah Kenshin berlalu. Teman-temannya Rena malah bilang. Aneh juga ya cowok itu. Ke acara pernikahan gini. Pakai baju murahan begitu. Temannya siapa sih dia. Pasti tuh temannya suami selfie. Suaminya kan bukan orang kaya. Jadi temannya ya seperti itu. Aduh-aduh mereka bicara dengan sombongnya. Mendengar hal itu. Si Rena hanya tersenyum saja. Dalam hatinya bertanya. Apa cowok itu temannya selfie ya. Atau teman suaminya. Kok bisa sama juga ada disini. Si Rena merasa heran. Akan kebetulan ini. Di tengah hal yang demikian. Tak disangka lagi. Bahkan tak ada di pikiran. Kaori yang sendiri. Lagi menunggu Kenshin. Tiba-tiba dihampiri. Oleh beberapa orang. Mereka langsung bicara. Lo ini Kaori kamu kok ada disini. Hadir di acara pernikahan ini. Sama siapa Kaori. Rupanya. Tak disangka. Teman-teman SMA-nya Kaori. Berada pula disitu. Mereka turut diundang. Di antara mereka. Ada yang laki-laki. Mengenal Kaori pula. Langsung saja. Salah satunya mendekat. Lantas ia bicara. Makin cantik aja nih kamu. Sudah lama tak jumpa. Gimana nih kabarmu? Kaori menjawabnya. Oh aku baik-baik saja. Kalian sendiri gimana ya? Teman-teman yang lain juga. Apa pernah bertemu mereka? Seseorang itu menjawabnya. Semuanya baik Kaori. Lantas ia pun bilang. Oh ya kebetulan kita disini. Gimana kalau kita foto bersama? Kan jarang-jarang sekali kayak gini. Teman-temannya Kaori langsung setuju. Mereka pun bersiap semua. Karena hal itu Kaori ikut saja. Bahkan yang laki-laki. Berada di dekatnya. Foto pun mulai diambil. Seketika itu juga. Kenshin kembali dari kamar belakang. Tiba-tiba melihat Kaori. Yang bersama beberapa orang. Lagi berfoto. Ada cowok pula di dekatnya. Melihat hal itu. Kenshin jadi terkejut. Lalu. Bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di... Terima kasih.